Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih yang udah setengah acara nyatakan sama Ovisya, lagi semoga bermanfaat sehat, berkebar kalau untuk kita semuanya, gimana kebar kalian sehat? Waris kesem, Masya Allah kesem, doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan teman kesem yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman kesem yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Masya Allah nikmatnya ngopi, kalian lagi beda ngapain cuy, kaisam mau prepare dinner ini ya, kaisam cingwani aja, terus kaisamnya makan ini telur dadar, telur dadar sama nasi anget-anget, udah bahagia itu juga ya kan? Jadi buat kalian tuh jangan manjain diri kalian ya, aduh saya ini kurang makan, kurang makan, enggak sih cuy, tergantung kita memandang hidup tuh bagaimana ya, gini aja deh, kalau misalkan memang majikan kita perhitungan beras, yuk kita beli lo 2 kilo untuk diri kita sendiri, berapa sih harga 2 kilo beras? 50 dolar ya kan? Nah kalau misalkan, kalau misalkan enggak ada lauk gitu ya kan, ya kita juga harus berpikir, oh yaudah deh saya beli telur aja yang 10 dolar di pasar, terus pakai sambal terasi, sama joy sam aja udah selesai. Yang penting kan makan itu apa cuy? Beneran cuy, kalau misalkan kita ya bersyukur ya, nikmat, makan sama apa aja tuh rasanya tuh nikmat cuy, walaupun makan sama kerupuk sambal aja, udah nikmat beneran. Jadi ini yang harus kita perbaiki ya, rasa syukur kita, jadi kita tuh bersyukur, apa namanya, rasa nikmat itu sejauh mana sih kita memandang makanan ya cuy ya, ini contoh aja makanan. Kalau misalkan kamu cuma dadar-dadar aja terus, apa namanya, bersyukur, nikmat cuy, demi Allah, ada rasa nikmat, ada rasa kenyang itu. Makanya kalau misalkan kamu diberikan rejeki makanan di depan kalian piring ya, kalaupun itu makanannya cuma apa gitu, syukuri. Ya Allah terima kasih, hari ini saya masih bisa makan, ya kan, semoga besok ganti ya Allah lauknya, jangan ikan yang tulangnya aja, semoga aja ayam. Jadi dari kezoliman-kezoliman majikan ini kita nih harusnya bisa meminta belas kasihan Allah ya, ya Allah berikan makanan yang lebih layak besok ya. Jadi bukan menggerutu ke teman satu, eh saya kurang makan di majikan sini, ya kan, menggerutu lagi gimana caranya saya notice, apa namanya, soalnya saya kurang makan. Kalau cara berpikir kalian seperti itu, gak akan maju-maju, gak akan kalian itu bisa kuat bertempur di Hongkong yang notabene majikan kita ini, pelit. Perbaik ya rasa syukur kita, sepakat gak, sepakat ya, mantap. Hari ini juga Kak Issa mau ngajak gosip, ini cuy ada podcast ya cuy, gak tau ya podcastnya apa ya, youtubenya apa, cuma ada beberapa potongan video ya, Viti. Di mana podcast ini tuh ada tiga orang-orang sini, lokal, jadi dia ini lagi gosipin cece. Jadi di podcast itu biasa ya cuy ya, jadi ada laki-laki, itu hostnya, terus juga ada dua cewe, jadi membahas suatu kasus pekerja migran, ibaratnya cece. Yang dibahas ini, potongannya itu dia mengatakan bahwa ada cerita katanya cuy, ini mah gosip ya cuy ya, podcast gosip ini. Cuma buat kalian yang gak ngerti apa yang dibahas, jadi mereka ini ngebahas bahwa Yanai Cece sama Filipin Cece itu pokai katanya. Yang gak tau pokai itu apa sih, kalau pokai itu bahasa kotornya itu bangsit gitu cuy. Apa namanya, ya ibaratnya kata kotor lah, ibaratnya keparit gitu, bangsit gitu kan, itu pokai aja cuy gitu kan. Bajing, bajirut gitu kan, nah itu pokai kalau misalkan bahasa sininya. Nah mereka ini ngebahas katanya pokai katanya, Yanai Cece Yan Yung ya sama Filipin itu katanya ada di salah satu rumah majikan. Ini majikannya itu sampai meninggoy katanya cuy, majikan perempuannya dikarenakan cemburu. Katanya sih majikan laki-laki ini ada fair sama si Yanai Cece ya disitu. Sampai have baby katanya, sampai punya baby. Nah yang menjadikan mereka ini dalam keadaan situasi rumah tangga yang kacau ya. Terus akhirnya si dadanya ini ngomong pilih dia apa pilih aku, wis. Kayak sinetron aja, pilih dia atau pilih aku gitu mas. Aduh, masa saingannya sama domestik helper ya ini yang menjadikan pikiran terus masih majikan perempuannya. Sampai pada akhirnya dia meninggal katanya cuy. Itu yang dibahas pertama ya cuy. Nah yang dibahas kedua katanya ada kejadian dimana Yanai Cece ini sering menangis sendiri di kamar. Itu pada waktu itu si pekerja migran ini menjaga bobo katanya. Terus si bobo-nya ini biasalah mondar-mandir-mondar. Biasa kayak nenek kalian lah mondar-mandir di rumah itu kan. Lagi ngapain ini? Cece kerja gak nih? Kerja gak nih? Pada waktu itu si bobo-nya ini mengamati bahwa di kamarnya si Cece ini lagi ngedekem gitu di pinggir. Katanya lagi hum, nangis ya kan. Terus udah kayak gitu gak negur. Terus dia ini si Yanai Cece ini berikutnya hari berikutnya dia ini nangis jempot di dapur. Di setiap sudut ruangan. Dilihat lagi nangis lagi. Jadi si bobo ini kepo. Kenapa katanya Cece saya ini nangis aja? Apakah dia gak bahagia kerja di saya? Itu podcast yang mereka bahas aja ya. Jadi akhirnya si bobo ini nanya sama si Cece. Eh Cece, licu miaham tim kageh. Kenapa kamu nangis? Katanya kok kamu nangis aja saya perhatiin. Ternyata-ternyata usut punya usut. Katanya cuy suaminya di Indonesia udah selingkuh tiga kali. Udah selingkuh tiga kali katanya. Pokai katanya ini yang di jauhnya bokokai lagi. Aduh, oh katanya ini skenario domestic helper itu seperti itu. Banyak katanya kasus suaminya selingkuh itu dibawa ke kerjaannya. Jadi menjadikan dia ini tidak konsentrasi dalam menjaga bobo-bohnya. Malah dia ini konsentrasinya ke permasalahannya dirinya sendiri. Oke cuy, benar adanya yang dibicarakan mereka. Mereka hanya lagi menggosipi ya necece. Dimana grup lopan ini pada bahagia. Pasti banyak nih yang ngember. Wah cece saya juga kayak gitu. Wah cece saya sering pinjem uang untuk kirim suaminya gitu kan. Nah itu ya cuy ya. Nah menurut kalian gimana? Kira-kira kasus ini tuh ada gak sih di Hongkong pastinya? Mereka bergosip itu karena ada kasusnya pastinya ya cuy ya. Cuma di tahun berapa dan kapan kejadiannya? Kaisem pernah denger sih. Ada domestic helper yang punya baby dari majikan laki-lakinya. Tapi pada waktu itu kasus yang kayak Tisam baca itu diperkaos ya. Bukan suka sama suka affair kayak gini. Tapi kalau misalkan ini kan yang dibahas kan. Si majikan laki-lakinya ini suka sama si cece-nya. Jadi sampai have baby gitu. Sampai benar-benar majikan ini merasa cemburu ya kan. Sampai akhirnya dia yang menyerah selamanya. Ini ya cuy cambuk diri nih untuk kita pekerja mikran ya. Secantik-cantiknya kamu kayak Luna Maya. Secantik-cantiknya kamu kayak siapa? Kayak Nagita Slavina. Jangan rebut majikanmu cuy. Kasian. Kita nih walaupun kita diciptakan eksotik ya. Kulit hitam menawan gitu ya. Ya usah dari diri cuy. Kita disini siapa? Profesional kerja. Ya kan? Ini bukan skill. Menjadi pelakor itu bukan skill ya. Malu. Buat teman-teman kayak Tisam yang mungkin di luar sana masih menggoda-goda. Majikan laki-lakinya memanfaatkan untuk mencari tambahan uang. Sadar ya. Jangan terlalu melampaui batas. Ya. Ini cambuknya nih. Ayo siapa cuy? Coba teman kalian ada gak yang selingkuh sama majikan laki-lakinya coba. Aduh. Aduh. Terus yang kedua kejadiannya. Kalau misalkan memang suami kalian selingkuh. Buang aja ke laut. Itu laut ancol itu buang aja udah. Astaga. Kalian itu udah gaji gede ya kan. Ngasih tunjangan ke keluarga. Disakitin keluarga. Kalian masih menangisi. Kenapa suami saya berselingkuh. Aduh. Ingat umur pak. Buka KTP-nya. Umurnya berapa. Masa kita masih apa namanya. Masih sakit hati karena laki-laki seperti itu. Sadar. Oh. Ternyata umur saya sudah 49 tahun. Ya kan. Harusnya tidak berpikir. Begitu ya cuy. Harusnya berpikirnya gimana coba. Mama tua kaplak. Coba komentar. Gimana harusnya. Kalau kayak Tisam ya. Aduh. Umur saya sudah 49 tahun. Aduh. Saya belum punya rumah gedong ini. Belum punya mobil. Belum punya sawah. Ya kan. Udah buang aja itu. Suami saya jadi wadal. Udah. Kita gak pulang-pulang sini kerja terus ya kan. Iya kan. Jadi kaya raya. Nanti biar itu suami kita itu. Menjilat-jilat kita. Eh. Bukan menjilat-jilat. Maksudnya. Mama. Ayo kita balikkan. Oh. Maaf. Ferguso. Level saya bukan kamu lagi. Wes. Gaya. Iya gak sih. Iya. Jadi jangan. Bandingkan diri kamu dengan selingkuhannya. Jauh beda cuy. Levelnya beda. Ya. Kalau selingkuhannya itu dibayar. Kalau kita membayar. Oh. Keren. Ya. Jadi itu podcast yang dibahas oleh orang-orang Hongkong. Yang bergosip tentang. Ya. Nekce. Ya. Apapun. Apapun gosipnya. Kalau misalkan berbicara domestic helper ini. Akan. Apa namanya. Senang dibahas aja cuy. Ya. Terlalu banyak kasus ini. Pekerja migran. Ya. Semoga sih kita menjadi pekerja migran yang baik-baik aja cuy. Kerja bener. Ngopi bener aja. Seperti Kaisam nih. Mantap. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. Semoga menghibur kalian. Dan bermanfaat. Ambil sisi positifnya. Jangan dicontoh yang jeleknya. Bye-bye. See you next video. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dapui. Dapui.